hai oke teman-teman kita ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita menentukan kumparan sekunder dan kumparan primernya biasanya kalau kita dapatkan trapo yang dari rongsok atau dikasih orang kadang bekas tip kompo ataupun bekas power lainnya kadang tidak ada yang tertulis di sini yang tertera seperti yang kita ketahui kumparan primer sebagai input dari tegangan listrik dan kumparan sekundernya output dari trapo yang langsung dihubungkan dengan beban jadi bagaimana cara menentukannya maka yang kita perlukan adalah lampu pijar 100 watt seperti ini jadi kita hubungkan secara seri jadi kita tahu mana input tegangan listrik yang masuk ke trapo dan mana output yang keluar dari ke trapo sekarang kita coba saja langsung jadi seperti ini caranya misalkan disini kita belum tahu mana primer dan skudernya kabel yang mana jadi kita coba satu-satu saja dulu dan yang kedua kit yang kita perlukan disini kita perlukan disini kabel yang langsung kita hubungkan ke tegangan listrik kabel sama stiker nya caranya seperti ini kita hubungkan salah satu kabel ke yang masuk ke trapo yang dari listrik lalu kabel yang satu-satunya oleh bolak-balik yang pasal ataupun yang netralnya atau negatifnya kabel yang satu-satunya kita hubungkan dengan lampu pijar secara seri seperti ini setelah itu kabel yang satunya dari lampu pijar kita hubungkan ke kabel yang masuk ke kumparan trapo yang satunya jadi sini lampu pijarnya istilah kita seri nah nah cara menentukannya jika lampu pijar ini menyala terang berarti itu bukan area primernya kita coba saja langsung anda perhatikan saya ganti dulu lampu pijar ini 40 Watt kita ganti dengan 100 Watt sekarang kita tes anda perhatikan WB dulu cara pesam penyambungnya yang dari listrik ke trapo nah seperti ini jadi kita akan menentukan atau mencari primer dan sekundernya jadi seperti ini ini masuk ke sini dan kabel yang satunya masuk ke lampu pijar atau bohlam dan keluaran dari lampu bohlam masuk ke lilit dan trapo sekarang kita coba colokan tapi hati-hati jangan sampai kesentuh kulit karena ini tegangan listrik oke kita colokan nah lampu pijar menyala berarti ini bukan lilitan atau kumparan primernya ini kumparan sekundernya kita matikan kita coba ganti kabel disampingnya di sini ada tanda warna merah kabel trapo yang satunya kita coba lagi seperti tadi kita lilitkan kabelnya yang satunya masuk ke pijar lampu pijar dan kabel dari bohlam atau lampu pijar masuk ke kabel trapo lagi kita tes satu-satu pin-pin yang ada di sini apakah ini pin untuk area pin untuk primernya seperti tadi jika menyala terang maka ini adalah bukan kumparan primer kita colokan nah disini juga lampunya sangat terang sekali berarti ini bukan area primer atau kumparan primer berarti ini fix kumparan sekundernya coba kita tes pin yang di belakang disini tersedia 5 kabel eh 4 kabel yang satu hitam yang satunya kuning nah ada lagi yang pendek saya potong ini warna hijau nanti kita tes satu-satu nah ini yang hitam ini anggap sebagai nol kita sambung lagi seperti tadi dan ini kita belum tahu mana 1.10 2.20 dan 2.40 kita kupas lagi oke kita sambung lagi seperti tadi kita mulai dari pin yang hitam kita anggap sebagai nol dan yang satunya lagi kita hubungkan dengan lampu pijar sama seperti yang tadi ini kabel yang pendek ini kas saya potong terlalu pendek jadi kurang kelihatan nah ini kita hubungkan dulu nah caranya atau cara menganalisanya jika lampu menyala walaupun tidak terang agak redup berarti itu 110 jadi tidak bisa kita hubungkan atau kita pakai seperti yang kita tahu ketahui disini tegangan rata-rata 220 normalnya yang kita pakai di Indonesia nah seperti ini seperti tadi oke sekarang kita colokkan oke teman-teman kita coba colokkan stackernya nah disini lampunya agak redup tidak seperti tadi sangat terang sekali berarti disini pin ini yang warna hijau kabel pada trapo adalah pin untuk 110 berarti tidak bisa kita pakai yang kita pakai sekarang warna kuning ini jelas 220 all AC untuk tegangan normal nanti kita cek apakah ini menyala atau tidak oke seperti tadi juga kita colokkan hati-hati jangan sampai tersentuh kulit oke oke sudah saya colokkan nah lampu tidak menyala oke maaf lupa saya perlihatkan nanti dikirain ini tidak terhubung ke listrik kita coba saja pakai apometer kita cek tegangannya apakah ini benar untuk tegangan 220 pol AC yang dari listrik PLN yang masuk ke trapo ini kita cek dengan apometer digital jadi ini sudah terhubung ke colokan listrik tinggal kita cek oke saya pindah apometernya biar jelas kita coba ukur sini pol AC nya berapa yang masuk nah disini 220 lebih sedikit jadi ternyata disini letak kumparan primernya atau input listrik yang masuk ke trapo jadi pin yang warna hijau adalah untuk 110 pol AC oke jadi seperti itu cara mencari kumparan primer dan kumparan sekundernya teman-teman khusus bagi pemula kalau yang sudah bisa mungkin tidak perlu pakai yang begini-ginian jadi khusus untuk pemula yang belum tahu cara mengecek atau mencari kumparan primer dan kumparan sekunder oke jadi seperti itu teman-teman sangat mudah sekali oke mungkin itu saja tutorial semoga bermanfaat jangan lupa like share dan komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati